Assalamualaikum, Sobat Fuburnasit, ringan amatiran ala gua langsung ke The Athletic dari Lauri Whitwell Lauri Whitwell, jurnalis yang sangat super kredibel Sehingga informasi yang akan disampaikan ini bukan rumor ya Karena ini merupakan informasi update yang jelas, yang pasti Mudah-mudahan bisa membedakan mana rumor, mana tidak ya Bedanya tuh, kalau rumor belum tentu terjadi Dan biasanya ini berkaitan dengan sumber Dan kalau sumbernya dari Lauri Whitwell dan juga The Athletic Menurut gua ini sudah sah bahwa berita ini memang betul Berita apa? Yaitu adalah Fulham yang berusaha keras untuk mendatangkan Scott McTominay Bahkan telah membuat tawaran 20 juta pounds ke Manchester United Gua langsung ke artikelnya dulu Fulham membuat tawaran 20 juta pounds untuk pemain Manchester United Scott McTominay Tawaran belum menemui valuasi dari Manchester United Karena klub ingin ada di angka 25 juta pounds Karena penjualan dari Scott McTominay ini akan menjadi keuntungan yang murni Bagi Manchester United karena dia merupakan pemain akademi Manchester United di sisi lain juga tidak secara aktif Mendorong sang pemain ini keluar Ini poin penting ya bahwa Manchester United ini sebenarnya tidak ada rencana Untuk melepas Scott McTominay Tapi ada realita ya Untuk menyeimbangan buku keuangan Dengan kebutuhan melakukan sales atau penjualan Untuk menambah ya Angka dana ya Ataupun keuangan untuk mendatangkan pemain baru Fulham ini memiliki progres di pembicaraan Dan dia ataupun mereka percaya Bahwa Scott McTominay 27 tahun ini Terbuka untuk mendapatkan tantangan baru Dan mendapatkan kesempatan bermain yang lebih reguler Ada juga ketertarikan di Scott McTominay dari Galatasaray Tottenham Hotspur juga dihubungkan Tapi buat mereka ya Angkanya ini tidak realistik Angka dari Scott McTominay Fulham sebelumnya sudah melakukan penawaran 17 juta pounds Tapi ya angkanya jauh ya Dan ditolak tentu saja Dan angka terbarunya pun juga ditolak oleh Manchester United Scott McTominay ini memiliki 1 tahun kontrak Tersisa di Manchester United Walaupun klub bisa memperpanjang 1 tahun lagi Bulan lalu Manager dari Manchester United Ini mengkonfirmasi ada ketertarikan Terhadap Scott McTominay Tapi menegaskan bahwa dia menginginkan Scott McTominay untuk tetap stay Kita menginginkan ya Untuk mempertahankan Scott McTominay Karena dia sangat penting Atau dia merupakan pemain yang sangat penting Untuk squad kita Ingat ya Squad kita berarti secara keseluruhan Kita telah melihat kontribusinya musim lalu Dimana kita memiliki Pemain-pemain nomor 6 Dan dia bisa bermain Di peran yang lebih depan Dan dia sangat tertarik Dia sangat menarik ya profilnya Untuk tim kita Fulham di sisi lain Ini mencari pengganti Dari gelandang Joe Polinya Yang ke Bayern München Mereka juga memonitor Andre dari Fluminense Dan telah melakukan tawaran 25 juta euro Ataupun 21,1 juta pounds Yang ditolak Pemain Brazil ini Atau klub Brazil ini ya Mencari angka yang lebih tinggi Dan Fulham belum Memasukkan tawaran yang lebih terbaru Manchester United musim lalu Menolak 30 juta pounds Tawaran dari WSM Untuk Scott McTominay Dan Fulham pada saat itu Juga tertarik Terhadap Scott McTominay Di musim 2023-2024 Scott McTominay Ini sangat menikmati Situasi mencetak goal Yang banyak ya Dan Mencetak 10 goal Dari 43 penampilan Bersama dengan Manchester United Goal ratingnya Untuk tim nasional Scotland Scotland dia Juga berkembang Dan cetak 8 goal Di pertandingan-pertandingan Internasional Semenjak bulan Maret 2023 Pemain tengah ini Membuat debutnya Di Manchester United Di tahun 2017 Setelah dipromosikan Ke tim utama Dari Dari manager Manchester United Jose Mourinho Scott McTominay Bergabung di Manchester United Di umur 6 tahun Di tahun 2002 Di tahun 2002 Dan menghabiskan Seluruh karirnya Di Manchester United Dan telah mencetak 29 goal Di 252 penampilan Bersama dengan tim utama Manchester United Ini menarik situasi Dengan Scott McTominay Yang disampaikan di artikel ini Bagaimana Manchester United Tidak ada rencana Ingin melepas Scott McTominay Tapi di sisi lain Secara finansial Mereka butuh Pemasukan Nah ini akan seperti apa Situasinya Ya menurut gue Secara realistis Manchester United Hanya ada satu titik Yaitu adalah Angka Ketika angkanya dinilai sesuai Manchester United Akan melepas Scott McTominay Tapi ketika itu Tidak terjadi Ya mereka juga Tidak ada masalah Untuk melepas Scott McTominay Artinya mereka akan Tetap Meng-keep Scott McTominay Sang pemain pun Juga tidak mengindikasikan Bahwa Dia ingin keluar Dari Manchester United Dia ingin mendapatkan Menit bermain yang lebih tinggi Misalnya Nampaknya Scott McTominay Ini Manchester United Banget gitu ya Dengan tampil Ataupun menjadi bagian Dari squad Manchester United Ini sudah lebih dari cukup Bagi Scott McTominay Yang memang berada di klub Semenjak umur yang sangat muda sekali Dari umur 6 tahun Dan gue Melihat ya Salah satu atribut positif Dari Scott McTominay Adalah totalitas Yang ditunjukkan di atas lapangan Yes Gue juga sepakat Dia bukan pemain premium Dengan skill yang fantastis Luar biasa Tapi bagaimana karakter Dari soal Scott McTominay Ini luar biasa ya Dia tidak pernah komplain Ketika dimainkan di beberapa posisi Scott McTominay Juga memiliki Daya fighting spirit Karakter yang bagus Dan menurut gue Ini merupakan komponen Yang positif Bagi squad Manchester United Dimana Jangan lupa Untuk menghadapi musim yang panjang Manchester United juga butuh Pemain yang bisa menjadi Squad rotation Katakanlah demikian Ketika memang pemain-pemain inti Misalnya Berhalangan untuk tampil Di beberapa posisi Dan Scott McTominay Memiliki keunggulan tersebut Gue secara ringan amat Tiran Gue menginginkan Scott McTominay Tetap berada di Manchester United Sekali lagi ya Gue Tidak melihat bahwa dia Memiliki Skill yang premium Kualitas yang luar biasa Itu untuk pemain yang nanti Didatangkan di lini tengah Pemain lain misalnya Tapi Scott McTominay Bisa menjadi squad rotation yang bagus Ada mungkin beberapa pendapat Dari fans ya Kenapa tidak mendatangkan Pemain yang juga Premium ya Sebagai backup Dari pemain premium yang lain Ya menurut gue Manchester United Bukan Los Galacticos Dan itu tidak pernah Terjadi beberapa musim Manchester United Beda dengan Real Madrid Misal ataupun tim-tim lain Pemain-pemain seperti Scott McTominay Ini Kalau gue lihat Selalu ada sih Di Manchester United Sebelumnya gue melihat Seperti Darren Fletcher misalnya Pemain juga yang berasal Dari Akademi Manchester United Yang bukan pemain premium Tapi memiliki Karakter yang luar biasa Dan ini mampu mengangkat Karakter tim secara Secara kolektif juga Dan Manchester United Butuh menurut gue Pemain-pemain seperti ini Dan di usia Yang juga semakin matang Scott McTominay Menurut gue Bisa berkembang Menjadi pemain Yang memiliki karakter Yang lebih Manchester United Banget gitu loh Dan melihat Apa yang diraih musim lalu Misalnya Dan apa yang ditampilkan Musim lalu Menurut gue Ya Manchester United Tidak perlu sih Dalam situasi Harus melepas Scott McTominay Tapi Nah ini ada tapi-nya juga Kalau seandainya memang Angkanya itu menemui Apa yang diingkat oleh Manchester United Ya faktanya Manchester United Harus melepas Dan apa yang akan terjadi Ketika Manchester United Melepas Scott McTominay Yaitu adalah Manchester United Akan berusaha Untuk mendatangkan gantinya Dan siapa gantinya Apakah pemain Yang bermain Hanya di satu posisi Misalnya gelandang tengah saja Ataupun pemain Versatile Seperti Scott McTominay Yang bisa Dimainkan di beberapa posisi Ini bukan sesuatu Yang mudah ya Mencari pemain versatile Yang bisa langsung Tune in ke sistem permainan Eric Tenha Ataupun Manchester United Saat ini Itu kan juga menjadi Unsur penting Di atas lapangan Dimana di pre-season Kali ini Gue juga melihat Peran yang berbeda Dari Scott McTominay Yang memang sering Didorong oleh Tim kepelatihan Manchester United Untuk lebih ke depan Terutama ketika Manchester United ini Memegang possession bola Dan dalam situasi menyerang Karena memang ada Kemampuan dari Scott McTominay Dan musim lalu pun Sudah ditunjukkan ya Kita lihat Akan seperti apa Perkembangannya Apakah Fulham Bener-bener akan Sangat Apa ya Menginginkan banget lah Katakanlah demikian Untuk mendatangkan Scott McTominay Dengan menaikkan tawaran Dimana musim lalu Angka juga cukup tinggi Dari Manchester United 30 juta Kali ini turun sedikit Sekitar angka 25 juta Situasi yang menurut gue Juga tidak mudah ya Bagi tim-tim yang menginginkan Ataupun klub-klub Yang menginginkan Scott McTominay Tapi nanti kalau ada update Insya Allah akan gue sampaikan Lagi di channel ini Terima kasih sudah menyaksikan Gue doakan selalu semuanya Sehat-sehat sekeluarga Murah-murah rezekinya Dilindungi Allah Dijauhkan dari marah bahaya Lancar-lancar terus Usaha positifnya Jangan lupa like, sulat Dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you